Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hari ini kita masih berjemur bareng anak-anak di depan parkir ya Sambil kita berjemur, kita bahas tentang berjemur untuk ibu hamil boleh atau enggak Jadi sering, akhir-akhir ini kita kan sering mendengar bahwa berjemur itu bagus untuk meningkatkan imun Kemudian benar enggak sih kalau berjemur itu bisa mencegah Corona Itu yang paling heboh, sekarang kan itu mencegah Corona Kita mungkin bahas secara umum dulu ya Jadi berjemur itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi tubuh kita Karena dengan berjemur itu kita mendapatkan vitamin D secara alami yang dari sinar matahari Dimana vitamin D ini sangat berfungsi untuk membantu pembentukan tulang Untuk perkembangan gigi dan sebagainya Jadi sangat diperlukan sebenarnya oleh tubuh kita Nah yang sering ditanyakan itu kan benar enggak sih kalau misalnya berjemur itu bisa mematikan virus Corona Itu kan memang banyak ditanyakan benar enggak Dari yang saya browsing-browsing sebenarnya hok ya Jadi enggak benar kalau misalnya kita berjemur itu bisa mematikan virus Corona Karena virus itu enggak akan mati ya dengan berjemur Jadi mencegah yang paling aman ya hindari dengan berkontak dengan orang-orang yang sakit Dan kita enggak tahu orang sakit yang mana Makanya stay at home yang paling penting Nah untuk kali video ini kita lebih membahas tentang Boleh enggak ibu hamil untuk melakukan berjemur Kemudian kapan dilakukan yang baik Berapa lama Dan apa saja syaratnya Itu yang kita bahas di video ini Sebelum kita mulai videonya Bagi yang belum menekan tombol subscribe Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di sampingnya Sehingga jika ada informasi-informasi terbaru dari kita Anda akan segera mendapatkan notifikasi Menekan tombol subscribe ini gratis Dan dengan Anda menekan tombol subscribe Maka akan mendukung channel ini untuk tetap berkembang Sehingga kita bisa menyebarkan informasi yang lebih banyak Oke jangan lupa subscribe Jadi untuk ibu hamil Sebenarnya ada yang perlu diperhatikan juga Untuk masalah berjemur di bawah matahari Dimana karena pengaruh dari hormon Perubahan hormonal Biasanya kulit si ibu jadi cenderung lebih sensitif terhadap sinar matahari Jadi lebih mudah terjadi gangguan-gangguan pada kulit Bisa menimbulkan kayak ruam-ruam dan sebagainya Itu pada wanita hamil ketika berjemur Makanya tidak seperti wanita pada biasanya Pada wanita hamil itu Ada beberapa syarat yang kita harus perhatikan Kalau kita mau berjemur Yang pertama syarat pertama adalah Hindari berjemur yang terlalu lama Jadi dianjurkan hanya 15 menitan 15 menitan setiap kali berjemur Dan waktu yang paling ideal adalah pagi hari Jadi di bawah jam 10 Di bawah jam 10 cukup hanya dengan 15 menit sehari Jadi seminggu bisa 3-4 kali tidak apa-apa Kemudian pada saat berjemur juga Sebisa mungkin jangan sampai terjadi suatu kondisi yang dehydrasi Jadi banyak minum air putih, air mineral Kemudian hindari memakai pakaian yang ketat Jadi dianjurkan untuk memakai baju yang agak longgar, yang nyaman Sehingga tidak menimbulkan gangguan Tidak menimbulkan gerah Kemudian hindari dilakukan juga timing Jadi kan di luar negeri itu banyak yang menghitamkan kulit Dan sebagainya dengan berjemur matahari Yang lama untuk wanita hamil tidak dianjurkan Karena dari beberapa penelitian ternyata Kalau misalnya proses berjemur yang lama itu Akan merusak atau mengganggu produksi asam folat Jadi mengganggu asam folat yang ada di tubuh ibu Sehingga malah jadi defisiensi asam folat Sedangkan asam folat ini pada ibu hamil sangat penting Untuk perkembangan janinnya Untuk membantu mencegah kelainan saraf janin Kemudian juga untuk mencegah anemia juga Jadi jangan terlalu lama Kemudian itu sih sara-sarnya Dianjurkan juga jangan pada siang-siang hari Jadi kalau siang-siang hari juga terlalu pekat Sinar mataharinya juga tidak baik untuk ibu hamil Kemudian sebagai tambahan Benar gak sih dengan kita berjemur ini Juga bisa mencegah corona Karena ini yang lagi heboh-hebohkan masalah corona Yang di awal tadi kita udah jelaskan Bahwa sinar matahari tidak membunuh virus corona Tetapi apa yang kita dapatkan Kita harapkan dengan berjemur ini adalah Vitamin D ini ternyata bisa meningkatkan kekebalan tubuh Jadi imunitas kita akan membaik Jadi pada ibu hamil juga sama Dengan berjemur bisa meningkatkan imun tubuh Sehingga diharapkan imun tubuh ini Yang nanti akan melawan virus corona Jadi bukan cahaya mataharinya membunuh corona Tapi imun tubuh kita Nanti yang melawan corona Jadi mam Mungkin segitu aja dulu ya Ini anak-anak udah pada pengen pulang kepanasan Udah 15 menit kita bermain matahari disini Jika ada yang ingin kita bahas Komen-komen di bawah Kalau bisa komen Kalau komen ditutup sama youtube Komen di instagram kita aja Nanti kalau ada pertanyaan kita buat video seperti ini Semoga ada manfaat bagi ibu-ibu Semoga kita dihindari dari virus corona ini Dan segera Cobakan ini segera Memhilang dari bumi Indonesia dan dunia Kalau bisa Jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah Dan tombol like ya Di share di media sosial Anda Jika bermanfaat Oke jangan lupa di like dan subscribe Dadah Jangan lupa di like dan subscribe